halo assalamualaikum di video kali ini aku mau buat cemilan sehat ini ada jagung kita rebus dulu ini mau buat jasuke lumer tanpa mozzarella ya teman teman ini kita akan rebus terlebih dahulu sampai matang jangan lupa dibalik biar matangnya merata pakainya jagung manis ya teman teman nah ini udah matang siap kita siangin seperti ini ya atau dirontokin dari tulang jagungnya hasilnya seperti ini kita akan beri margarin dan dua saset susu kental manis boleh pakai merk apa aja bebas kita aduk kemudian kita sisihkan sampai semua tercampur rata seperti ini lanjut kita buat sausnya ya ini ada susu 200 ml susu bubuk satu saset boleh pakai merk apa aja bebas 2 sendok makan tepung tapioca atau sagu teman teman dan sedikit parutan keju ya ini keju seder gitu ya teman teman diaduk sampai merata dan sampai kental gitu ya diaduk-aduk terus sampai kekentalannya sesuai yang kita inginkan setelah mengental kita taruh kembali sekitar 1 sendok makan margarin diaduk sampai merata lalu matikan api lalu kemudian kita masukkan jagung yang telah kita beri margarin dan susu cair tadi ya diaduk sampai merata ini ceritanya mozzarella ala-ala ya teman teman tapi beneran mirip kayak pakai mozzarella ko karena ini diberi sedikit cheese kan jadi ada rasa-rasa mozzarella mozzarella nya juga jika teman teman mau dikasih lagi parutan keju di atasnya juga boleh ya ini sudah jadi jasuke lumer tanpa mozzarella siap untuk dihidangkan bisa buat cemilan malam ataupun buat sarapan teman teman yang pasti ini menyehatkan selamat mencoba di rumah ya terima kasih bagi yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati